Selamat malam, salam sejahtera Malaysia. Info terkini, menerusi Facebook Bantuan Keluarga Malaysia, terdapat satu post daripada admin yang mengatakan, saya dah kemarin suruh kawan mama saya yang bekerja di BSN, tolong cekkan BKM. Dia masuk dalam 20 hari bulan ke atas, BSN 1. Rama yang berkata, biasa masuk hujung bulan, sabar menanti. Sabarlah, tak lama lagi. Oke, terima kasih. Saya, fase kedua, ekon mebeng masuk hujung bulan. Susah kalau nak harap dikebantuan apapun semua, semoga bersabar. Rasanya tidak siapapun yang tahu bila tarik pembayaran BKM. Kena tunggu pengumuman rasmi juga baru posati. Harap sabar menanti. Sebiasanya, macam selaslu pada hujung bulan. Saya pun minta tolong tengok kawan kerja BSN dalam 20 hari bulan 9. Terdapat beberapa komen yang menarik minat, yang mengatakan BKM fase ketiga dikreditkan pada 20 hari bulan ataupun 20 hari bulan ke atas. Ya, betul. 20 hari bulan ke atas. Ada juga yang bagi tahu. Nak bagi masuk sama dengan gaji kerajaan. Terdapat juga komen yang mengatakan BKM fase ketiga kali ini ataupun BKM peringkat ketiga masuk bersama dengan gaji kerajaan. Ada yang berkata, tunggu sajalah pengumuman. Dan yang berkata di sini yang ingin bertanya pendapat, boleh tanya yang pakai bauce berapa hari bulan keluar kat BSN. Untuk pengumuman, bagi yang memakai bauce BSN bagi pedalaman Sabah dan Sarawak, ada yang mengatakan info terkini untuk penebusan tunai di kaunter BSN adalah pada 8 hari bulan. Tapi itu tidak pasti. Sejak itu hanyalah komen daripada netizen ataupun daripada keluarga Malaysia. Menurusi Facebook Bantuan Keluarga Malaysia. Apapun, kita tunggu pengumuman rasmi daripada kerajaan. Selamat malam, salam sejahtera Malaysia. Info terkini, menurusi Facebook Bantuan Keluarga Malaysia. Terdapat satu post daripada admin yang mengatakan, saya dah kemarin suruh kawan mama saya yang bekerja di BSN, tolong cekkan BKM. Dia masuk dalam 20 hari bulan ke atas. BSN 1. Ramai yang berkata, biasa masuk hujung bulan, sabar menanti. Sabarlah tak lama lagi. Oke, terima kasih. Saya, fasa kedua, ekon mebeng masuk hujung bulan. Susah kalau nak harap duit bantuan apapun semua. Semoga bersabar. Rasanya tidak siapapun yang tahu bila tarik pembayaran BKM. Kena tunggu pengumuman rasmi juga baru posati. Harap sabar menanti. Sebiasanya, macam selaslu pada hujung bulan. Saya pun minta tolong tengok kawan kerja BSN dalam 20 hari bulan 9. Terdapat beberapa komen yang menarik minat yang mengatakan BKM fase ketiga dikreditkan pada 20 hari bulan ataupun 20 hari bulan ke atas. Ya, betul. 20 hari bulan ke atas. Ada juga yang bagi tahu. Nak bagi masuk sama dengan gaji kerajaan. Terdapat juga komen yang mengatakan BKM fase ketiga kali ini ataupun BKM peringkat ketiga masuk bersama dengan gaji kerajaan. Ada yang berkata, tunggu sajalah pengumuman. Dan yang berkata di sini yang ingin bertanya pendapat, boleh tanya yang pakai bauce berapa hari bulan keluar kat BSN. Untuk pengumuman, bagi yang memakai bauce BSN bagi pedalaman Sabah dan Sarawak. Ada yang mengatakan info terkini untuk penebusan tunai di kaunter BSN adalah pada 8 hari bulan. Tapi itu tidak pasti sejak itu hanyalah komen daripada netizen ataupun daripada keluarga Malaysia. Menerusi Facebook Bantuan Keluarga Malaysia. Apapun, kita tunggu pengumuman rasmi daripada kerajaan. Tuan-tuan semua, hari ini sangat gembira saya ingin kongsikan kepada Anda. Sebab bulan September ini adalah bulan pengkreditan Bantuan Kerajaan. Beberapa bantuan yang bakal dikreditkan pada bulan September. Bantuan BKM, bantuan JKM, bantuan permohonan pula RM600 BMT pun akan tamat pada bulan September. Jadi tuan-tuan dan tuan-tuan di luar sana, kepada Anda yang layak untuk memohon bantuan BMT, admin ingin ingatkan bahwa bantuan BMT permohonannya akan luput, tarik luputnya pada bulan September. Bantuan BMT RM600, jangan lepaskan peluang untuk membuat permohonan bantuan ini. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin berkongsi dengan Anda. Status KWS P2.0 pada bulan September. Nah, apa kabar sudah KWS P2.0? Apa sudah kabar permohonan KWS P2.0 yang dari bulan lalu, lalunya lagi, ramai rakyat ingin membuat pengeluaran RM10K, single payment, seperti pengeluaran yang terakhir. Mereka nak buat pengeluaran sebab mereka ada duit di dalam KWSP. Walaupun timbalan Menteri Keuangan sudah membuat kenyataan di Dewan Rakyat yang mengatakan bahwa kerajaan setuju mempertimbangkan. Di mana, bila kerajaan nak betul-betul pertimbangkan pengeluaran KWSP. Sebenarnya kita menantikan pengumuman rasmi daripada kerajaan, daripada Menteri Keuangan, daripada KWSP. Bila mereka nak lulus permohonan KWSP. Jika mereka tak nak lulus, mereka boleh tolak permohonan naknya. Tapi bila timbalan Menteri Keuangan terlembut kenyataan begitu dan kita menantikan permohonan ataupun status terkini KWSP 2.0 sehingga hari ini, kita masih menantikan statusnya. Walaupun bagaimanapun, admin sangat setuju jika pengeluaran ini diluluskan. Sebab ramai di luar sana yang ingin buat pengeluaran untuk cover beberapa perbelanjaan rumah. Nah, walaupun BKM fase ketiga bakal dikreditkan, tetapi itu mungkin tidak cukup. Sebab duit KWSP mereka mungkin di dalam ekon mereka mencukupi untuk mengeluarkan Rp5.000 atau Rp10.000. Nah, bulan 9 ini atau bulan September adalah bulan yang sangat dinantikan. Pengumuman permohonan KWSP 2.0. Apa pendapat anda jika permohonan KWSP 2.0 diluluskan pada sebelum 30 September? Nah, mesti ramai yang gembira. Mesti ramai yang ingin pengeluaran ini diluluskan secepat mungkin, kan? Mereka nak lulus pengeluaran ini secepat mungkin sebab mereka nak bayar rumah, bayar kereta, ataupun mereka nak buatkan modal untuk perniagaan. Mungkin ada juga. Edwin sangat setuju jika September ini adalah permohonan KWSP 2.0 diluluskan pada September ini. Mungkin sebelum 30 September atau pertengahan September kita tidak tahu. Walau bagaimanapun, kita menantikan pengumuman rasmi daripada mencikut keuangan, daripada Tengku Zafrul khususnya. Sebab sebelum ini beliau telah banyak membuat pengumuman berkenaan dengan KWSP ini. Seperti pengeluaran yang diluluskan RM10 K Single Payment, diluluskan. Nah, bila diluluskan, dia akan buat kenyataannya di Facebook atau pengumuman rasmi di Facebook. Dan ramai rakyat akan baca dan itulah pengumuman rasmi daripada Menteri Keuangan yang kita nantikan. Walau bagaimanapun, sehingga hari ini belum ada lagi kata putus, mesti ramai yang di luar sana mau buat pengeluaran. Tapi nak buat pengeluaran, bukan nak beli iPhone 14, ya. Saya tahu, ramai yang mau. Ramai yang tengok, oh, iklan iPhone 14 so cantiknya. Ada iPhone 13, nak jual iPhone 13, nak beli iPhone 14 pula. Ah, nampak rim baru jiran, nak beli rim pula. Ah, jangan. Kita keluar Duit KWSP untuk cover duit ataupun cover kita punya ekonomi sekeluarga. Bagi mereka yang ingin buat pengeluaran. Dan boleh. Andai kata lah bulan September ini boleh dibuat pengeluaran, nah, admin nasihatkan supaya gunalah duit itu dengan bijaksana. Nah, apapun, apa pendapat anda jika pengeluaran GWSP 2.0 ini diluluskan pada bulan September. Jika ada pendapat ataupun komen, boleh komen di bawah. Jadi itu saja perkongsian hari ini. Terus support channel admin, terima kasih Malaysia. Teruskan bersama di sini.